Allow me to introduce myself, my name is Putri Morianti, people often call me putri. Udah sekitar tahun 2005, kakak dari aktris Donna Harun, yakni Sandi Harun, mendadak membuat pengakuan mengejutkan tentang status anaknya Marimbi Jodi Putri. Setelah itu, sang ibu mengungkapkan bahwa putrinya tersebut merupakan anak dari hubungannya dengan mantan suami Tommy Soeharto, bahkan sebelum sang pangeran cendana menikahi Tata Cahyani. Entahlah berkaitan atau tidak dengan klaim Sandi Harun, belakangan nama Marimbi Putri Jodi lantas berganti menjadi Putri Morianto. Bagi cerita dalam drama Korea, karena memiliki status yang bikin sebagian warganet menggengitkan dahi. Pasal tahun kemudian, sang anak membuktikan diri sebagai putri yang memiliki kecantikan, kecerdasan dan bakat luar biasa, hingga semua mata terpaku padanya di malam pemilihan Putri Indonesia 2023. Putri Modianti atau dalam sumber lain menyebut Marimbi Jodi Putri adalah seorang model dan seleb internet yang lahir pada 8 Februari 1998. Pedis yang kerap di Sapa Putmond ini menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi di Universitas Indonesia dan sarjana ilmu bisnis internasional di Universitas Groningen, Belanda. Ibu Putri adalah model dan aktris era 80-an, Sandi Harun. Sementara ayah putri, seperti yang diakui oleh Sandi Harun adalah Tommy Soeharto. Status dan pengakuan siapa ayah putri belasan tahun silam cukup kontroversial. Ingat Sandi Harun, masih terikat pernikahan dengan musisi dan pengusaha setiawan Jodi saat mendadak mengakui jika putri adalah anak biologis Tommy Soeharto. Penyataan Sandi kontan membuat Jodi meradang dan langsung menantang untuk melakukan tes DNA. Sayang hasilnya tadi ungkap ke publik dan mereka pun bercerai. Sandi membeberkan, dia menikahi siri dengan sang pangeran cendana pada 1994. Kemudian, pada 2002 mereka menikah secara resmi dan bercerai pada tahun 2004. Dalam sebuah sumber disebut, dengan ayahnya Tommy Soeharto, putri memiliki 4 saudara tiri, yakni Dharma Mangkuluhur, Gayanti Hutami, Shalip Hilmi Putrawan, dan Fajri Fitrah Hutomo. Sandi Harun mengaku memberi putri banyak aktivitas sejak masih anak-anak. Mulai dari berbagai les dan aktivitas di luar sekolah seperti balet, pusu, piano, hingga melukis. Meski punya banyak kegiatan, putri disebutnya senang menghabiskan waktu sendiri di kamarnya. Maka tak heran sejak dini putri Modianti sudah menunjukkan berbagai bakat. Dan di mengungkap, jika putri merupakan gadis multitalenta hingga memiliki penghasilan dari bakatnya tersebut dari kecil. Saat putri masih duduk di kelas 5 SD misalnya, dia berhasil mencuarai setiap lukisannya dengan harga hingga 2 juta rupiah. Selain mahir melukis, bakat musik juga tumbuh dalam dirinya hingga saat inipun. Kopi juga memiliki kesibukan sebagai presenter dan penyanyi. Luginya, seni dan musik menjadi medium yang berperan penting untuk menuangkan perasaan dan kebebasan mengekspresikan diri. Selain gemar dengan lukisan, sepupu aktor Riki Harun ini juga sering memperagakan tarian balet. Dalam unggahannya, dia belajar menari balet sejak usia 6 tahun, namun memutuskan berhenti pada tahun 2015. Setelah masih kurang, Rai Geland Magister ini juga memiliki bakat aktif. Putri berhasil membuat sutradara yakin untuk memilih dirinya sebagai pemeran utama dalam webseries yang berjudul Hijab Love Story. Dalam webseries ini, Putri memerankan sosok Rai, seorang selegram yang memutuskan untuk menutup auratnya dengan hijab saat sedang meraih popularitas. Lepas dari statusnya di masa lalu, kini Putri Mo Dianti yang mewarisi jejak dan bakat ibunya, telah tumuh menjadi sosok cantik berwawasan dan mewujudkan dirinya menjadi seorang Putri Indonesia. Pada ajak pemilihan Putri Indonesia 2023, Utmot terpilih menjadi peserta Putri Indonesia 2023 mewakili DKI Jakarta II. Dengan model kecerdasan, bakat kepercayaan diri dan senyumanisnya, Utmot berhasil melenggang babak demi babak pada malam final Putri Indonesia 2023. Nampilan Putri pun menjadi salah satu jagoan dari netizen yang sempat berharap dia bisa masuk top 3. Sebegitu, Putri sudah mencapai prestasi terbaik dengan masuk ke babak enam besar. Pada babak tersebut, Putri mengenakan gaun berwarna kuning yang membuatnya tampak semakin bersinar. Ia pun menjawab pertanyaan dewan juri dalam bahasa Inggris dengan penuh percaya diri tentang media sosial. Lain meraih top 6, ia juga meraih Putri favorit pilihan pemirsa. Dua catatan studinya yang mengegumkan, wanita cantik 25 tahun ini juga adalah seorang sukarelawan di bidang kemanusiaan. Selanjutnya, Putri Modianti pernah menjadi guru sukarelawan di bawah Inspiration Factory Foundation sejak Agustus 2021 hingga Maret 2022. Dalam kegiatan tersebut, Putri sempat menjadi guru bahasa Inggris untuk anak-anak di pedesaan. Ia juga didapuk sebagai fasilitator untuk program mimpi bagi anak-anak pedesaan berusia 6 hingga 12 tahun. Di luar itu, ia juga populer sebagai seorang selebgram. Sejak usia 18 tahun, Putri Modianti telah menjelumah sebagai selebgram dengan unggahan ragam konten. Sebagian besar unggahannya mengenai tutorial make-up, penyanyi maupun traveling. Putri Modianti juga kerap menerima banyak endorsement mulai dari produk kecantikan hingga produk-produk yang ramah lingkungan seperti alternatif penggunaan plastik. Putri kini telah bekerja dengan profesi sebagai proyek diplopon eksekutif di West Porcheng, sebuah perusahaan sosial yang memberikan layanan pengelolaan sampah untuk mengurangi sampah yang berada di tempat pembuangan akhir. Putri pun, terap kali membagikan kegiatan sosial sebagai pemerhati lingkungan seperti pengelolaan sampah, penggunaan plastik, dan lain sebagainya. Selain menggeluti dunia bisnis dan kegiatan sosial, saudara tiri dan memang peluhur ini juga seringkali membagikan beberapa lagu yang ia cover di akun Instagramnya. Beberapa momen, ia juga memamerkan kemerduan suaranya di highlight Instagram bertajuk NAMEN. Setelah ibunya berpisah dari setiawan Jody dan Tommy Soeharto, Utmo diketahui tinggal bersama ibunya Sandi Harun dan saudaranya. Utmo diketahui memiliki satu kakak perempuan yang berusia 34 tahun dan satu kakak laki-lakinya yang berusia 31 tahun. Walau orang tuanya bercerai sejak kecil, dia mengaku tak merasa jadi anak broken home dan mengaku sudah terbiasa dalam pengasuhan ibunya yang single parent. Kira-kira putri masih dapat uang jajan bulanan gaya dari ayahnya? Kira-kira dari ayah yang mana ya? Kira-kira dari ayah yang mana ya? Kira-kira dari ayah yang mana ya? Kira-kira dari ayah yang mana ya?